Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di rendika channel video kali ini sesuai dengan judul saya akan menjelaskan cara riset kualitatif yang baik dan benar yang mana ini nanti ditunjukkan ketika anda misalnya sebelum mengerjakan skripsi ini kalau anda sudah riset di awal untuk data kualitatif ini atau riset penelitian kualitatif ini untuk judul anda nah nanti ketika berjalannya nanti itu akan lebih mudah karena apa karena ketika kebiasaannya ketika kita itu mengerjakan skripsi itu ketika di awal itu aja sudah menentukan judulnya sudah kesulitan lalu nanti bimbingan lagi masih kesulitan sampai nanti ketika anda nanti mengerjakan pertengahan dibimbing nanti menimbulkan hal-hal yang banyak kebuntuan-kebuntuan Nah kalau di awal ini anda sudah riset misalnya Maka nanti dalam pertengahan perjalanannya itu nanti akan terasa mudah lalu yang bagi anda yang sedang menonton misal sudah dalam tahap pertengahan dalam mengerjakan skripsi nanti bisa anda lihat lagi ketika nanti misalnya apa yang kurang dalam penelitian anda sehingga anda nanti terjadi macet tuh apa Nah ini bisa anda lihat lagi nanti di video saya saya akan menjelaskan ini tentang cara riset kualitatif yang baik yang benar Nah simak terus videonya nah sebenarnya riset ini kan dilakukan di awal untuk nanti ketika anda sudah riset itu biasanya tidak tidak usah terjun ke lapangan kalau sudah anda benar-benar riset ya karena anda sudah observasi sudah meneliti tapi kan terkadang mahasiswa itu takut nanti ketika judulnya itu berubah nanti risetnya juga berubah nah ketika ada sudah riset di awal nanti ada banyak faedah yang bisa anda ambil atau kemanfaatan yang bisa anda ambil seperti nanti tahu dalam medan penelitian anda kan riset itu adalah meninjau kembali ya atau anda nanti mencari tahu sebenarnya seperti contoh anda ketika membeli baju sebelum anda membeli baju kan ada riset dulu atau anda mencari dulu mana baju-baju yang sesuai dengan fashion saya terus sesuai harganya dengan budget saya nah itu ketika itu anda sudah melakukan riset tapi ketika dalam penelitian nanti anda ketika riset ini ini nanti mana penelitian ini yang cocok berbuat saya dan yang mana penelitian ini nanti yang bisa saya mampu untuk mengerisakannya atau bagi saya nanti mampu untuk menjalankannya sesuai dengan fashion saya lalu apa yang harus dilakukan ini tahapan tahapan saya mempunyai sembilan tahapan yang perlu saya sampaikan nanti mungkin bisa anda lakukan yaitu ya oke hal yang pertama yang harus anda lakukan yaitu menentukan tema dulu sebelum anda riset dalam penelitian anda nah ketika anda menentukan tema itu sebenarnya saling beringkeringan dengan mereset mereset judul-judul dari kakak kelas dari kakak kelas anda dari jurnal-jurnal penelitian yang telah berlalu tuh bisa anda riset riset lagi tentang didalamnya itu mungkin temanya itu cocok buat anda atau temanya itu nanti bisa anda lakukan dalam penelitian anda nah itu cara mereset nanti ketika anda membuat judul atau tema yang nanti mungkin mudah dalam melakukannya nah juga nanti ketika anda mereset itu misalnya langsung pada lokasinya lokasinya misalnya lokasinya Oh itu mampu saya jangkau atau enggak lokasinya nanti itu merupakan banyak hal menarik di dalamnya Nah itu bisa nanti anda menjadikan sebuah tema dalam penelitian anda lalu hal yang kedua yang harus anda lakukan yaitu melakukan sebuah pengangkatan sebuah masalah pengangkatan sebuah masalah itu bagaikan anda membuat suatu rumusan rumusan masalah jadi sebuah pertanyaan jadi dari tema itu yang anda lakukan itu riset dulu apa pertanyaan yang baik untuk judul saya ini biasanya pertanyaan dalam rumusan masalah itu di depannya itu udah kata-kata apa dan bagaimana mengapa Nah biasanya seperti itu nah ada riset pantas apa enggak kalau menggunakan kata apa bukannya pantas misalnya dalam penelitian anda itu cocok apa enggak kalau saya menggalir tentang apa yang ada terjadi di sana atau bagaimana yang terjadi di sana Nah itu sesuaikan juga dengan variabel-variabel dan judul ada yang telah anda tentukan di sebelumnya itu dari tema tersebut lalu hal yang anda harus selakukan di hal yang ketiga yaitu adalah membuat suatu pertanyaan untuk diteliti atau untuk observasi nah pertanyaan-pertanyaan ini kalau sudah anda buat dalam suatu penelitian anda nanti jalannya itu lebih mudah karena pertanyaan-pertanyaan ini sudah ada dalam penelitian anda Oh berarti nanti pertanyaan ini yang saya buat dari indikator yang merupakan jabaran dari variabel-variablenya itu itu sudah saya buat list-list pertanyaannya Nah ketika nanti tinggal melipis aja kan kan sudah ada pertanyaan-pertanyaannya itu maka nanti tinggal melipis aja jadi ketika anda sudah melipis Anda sudah mendapatkan data-data sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan anda yang sudah ada list itu tadi juga nanti observasinya itu sudah ditentukan Oh ketika saya sudah menentukan pertanyaan ini nanti observasinya dimana Nah itu sudah sudah ada jalannya di sana itu yang sudah anda tentukan dari sebuah riset itu ada riset dulu dari sebuah lapangan penelitian itu makan nanti ketika sudah anda membuat hal tersebut pertanyaan-pertanyaan atau terus membuat daftar apa saja nanti yang anda akan observasi nanti itu sudah tergambarkan dalam penulisan skripsi anda itu bagaimana nanti alurnya dari awal hingga akhir itu sudah tergambarkan dari metodologi yang anda pakai nanti sampai terjun kepada analisis maupun membahasan itu sudah tergambar dari situ karena sudah tertera dalam sebuah pertanyaan penelitian dan observasi itu data-datanya itu lalu yang perlu anda buat juga ketika nanti melakukan sebuah riset dalam sebuah penelitian yaitu nanti membuat daftar tujuan dan manfaat sebuah penelitian karena membuat daftar tujuan dan sebuah manfaat penelitian ini nanti menjadi bisa menjadi sebuah kata pengantar dalam penelitian anda jadi ketika kita biasanya kan dalam menuliskan sebuah data-data itu anda kebingungan dalam menuliskan kalimat-kalimat yang nanti apa saja kalimat ini yang setelah ini nyambung nggak sepertinya menyambungkan kalimat-kalimatnya itu jadi kalau sudah ada menentukan sebuah tujuan maupun manfaat dari sebuah penelitian nanti sudah tinggal menghubungkan dari kalimat-kalimat itu jadi tujuannya itu apa itu nanti jelaskan Oh berarti dalam penelitian saya itu mendapatkan hasil penelitian seperti ini karena tujuan anda sudah anda tetapkan terus manfaatnya apa atau anda nanti sebuah kesimpulannya itu apa itu kan sesuaikan dengan tujuan maupun manfaat penelitian anda nah disitu kalau sudah anda riset maka nanti akan lebih mudah dalam di tengah-tengah perjalanan ketika ada nanti meneliti maka itu ini yang memang jarang dilakukan oleh seorang peneliti itu seharusnya ini dilakukan di awal sebelum anda nanti meliti di lapangan tapi ketika banyak-banyak para mahasiswa skripsi itu ketika mengerjakan skripsi nah itu baru dia baru belajar tapi kalau sebelumnya anda sudah riset duluan itu sudah ancang-ancang duluan itu nanti tidak akan terjadi kebingungan ketika nanti anda mengerjakan skripsi lalu yang kelima yang harus anda lakukan ketika anda riset yaitu adalah mencari sebuah data yang mendukung dalam penelitian anda data itu bisa berupa berupa buku bisa berupa jurnal-jurnal dan sebagainya itu cari dulu data-data Oh ini nanti bisa menjadikan sebuah referensi dalam penelitian saya nah kebanyakan mahasiswa itu lengah-lengahnya Bagaimana ketika dia meneliti itu nanti sudah ada sebuah data itu tetapi dibiarkan saja tidak sih dicatat atau enggak Oh ini nanti untuk referensi bagus ini nah itu tidak ada seperti itu tapi dia dibiarkan saja nanti ketika dia mengerjakan skripsi Oh ternyata data itu yang kemarin itu pernah disampaikan itu baru dikari lagi secara susah payah padahal itu pernah ditemui sebelumnya lah karena dia lengah tidak disimpan maka dia kebingungan lagi dalam mencari sebuah data itu entah buk-data sebuah buku atau sebagainya itu kumpulkan dulu siapkan dulu data-data atau nanti referensi-referensi yang buat nanti anda mengerjakan penelitian skripsi itu jadi risetnya tuh dimana risetnya tuh ketika nanti anda cari mana buku-buku yang tepat pada penelitian anda mana jurnal-jurnal yang tepat pada penelitian anda nah ini kan sudah anda riset dari awal lalu riset yang harus dilakukan ketika nanti misalnya anda ingin mengerjakan suatu skripsi itu deh satu adalah menyaring kembali data-data yang nanti kemungkinan data-data tersebut itu nanti akan masuk dalam penelitian anda jadi ketika itu kalau anda sudah meriset Oh ini nanti kira-kira ini cocok nggak buat penelitian anda itu anda riset dulu data-datanya ini bisa nggak masuk ke dalam penelitian skripsi saya itu anda riset itu data-datanya cocok apa enggak Nah itu ketika anda sudah memilah-milah mana data-data yang cocok dalam penelitian ada nanti dan anda tidak usah buang-buang waktu tidak usah nanti capek-capek bola balik ke sana tapi datanya tidak tepat tidak usah seperti itu tapi nanti anda lebih mudah dalam mengerjakan karena sudah mendapatkan suatu data-datanya tinggal anda nanti meneruskan saja atau anda nanti inti tinggal menyusun data-data itu dan juga ini ada sangkut pokoknya yang ketujuh yaitu langsung menganalisis sebenarnya ini tahapan sudah dapat data ya tapi kalau anda dilakukan di awal langsung menganalisis itu wah malah lebih bagus lagi kalau kalau sudah di riset ini analisisnya nanti yang mungkin saya tulis atau enggak nanti dari skripsi misalnya skripsi kakak alas anda itu anda baca dulu analisis-analisisnya dari jurnal-jurnalnya itu anda baca dulu analisis-analisisnya itu apa saja Nah itu nanti bisa anda tuliskan lagi misalnya Nah itu ketika anda sudah kumpulkan data-datanya itu nanti anda sharing Nah itu kan sudah ada gambaran ketika nanti saya analisis itu datanya seperti data skripsi kakak kelas saya seperti ini Nah tetapi data-datanya tinggal menyesuaikan data-data yang terjadi di lapangan tempat anda menitian Nah itu nanti tidak ada suatu kebingungan dalam penulisan analisis ini nanti ketika anda menulis tempat itu adalah hasil penelitian dari penelitian anda itu tidak akan menjadi kebingungan karena anda sudah dapat menganalisis dari awal jadi sudah ada Nah kalau misalnya ada bingung dalam menganalisis nanti bisa anda cek video saya cara menganalisis data atau cara menganalisis data-data penelitian anda lalu hal yang ke-8 yang harus bisa anda lakukan ini adalah hal yang merupakan aslinya sudah finishing ketika ada sebelum mengerjakan skripsi tapi anda sudah dapat menyelesaikannya itu adalah sebuah menjawab pertanyaan observasi nah menjawab pertanyaan observasi itu kan hal yang ketiga yang saya sampaikan di awal tadi nah buat pertanyaan ada sudah menjawab Nah di sini data itu sudah lengkap jadi ketika anda nanti tinggal bimbingan saja tapi data itu kan sudah lengkap tinggal bimbingan asing anda sudah selesai kan itu ada teman saya dulu dalam mengerjakan skripsi dia itu ketika dia mengerjakan skripsi dia itu tidak terjun ke lapangan saya tanya kenapa kamu tidak terjun ke lapangan karena saya sudah riset dulu di awal data data sudah dapat kalau saya nanti membimbingkan menyesuaikan dengan cara penulisan skripsi yang sesuai dengan buku panduan jadi dia datanya itu ternyata sudah dapat duluan di awal jadi dia ketika mengerjakan skripsi dia tinggal mencocokkan dari hal yang membuat pertanyaan maupun merumuskan masalah yang di awal tadi itu masalah-masalah pertanyaan-pertanyaan itu ternyata sudah dijawab Nah itu tadi datanya sudah terkumpul maka dia tinggal menyesuaikan dengan bimbingan bimbingan hal ini akan sangat mempermudah sekali ketika nanti Anda mengerjakan skripsi karena ketika proses mengerjakan skripsi Anda itu sudah menjadi mudah lalu hal yang bisa anda lakukan lagi yaitu adalah menyusun laporan observasi atau riset yang telah Anda lakukan Nah itu nanti biasanya biasanya Anda tuliskan misalnya di metodologi penelitian nanti misalnya sudah skripsi ya bukan proposal sudah skripsi nanti tahapan-tahapan anda itu nanti bisa anda tuliskan kembali Oh setahapan yang saya lakukan seperti ABC dan C terus observasi yang saya lakukan seperti ini nah itu akan lebih mudah kalau anda sudah nanti menyusun laporan observasi riset kualitatif ini juga nanti bisa juga Anda tambahkan dalam penulisan pembahasan dalam penelitian anda itu maka akan lebih mudah ketika anda nanti sudah menyusun laporan observasi ini tinggal nanti mencantum-cantumkan saja nah itu data-data anda itu sudah lengkap maka sudah selesai tinggal anda membimbingkan tinggal hubungan anda dengan pembimbing anda oke mungkin sekian dulu apabila masih ada yang dibingungkan bisa anda tanyakan di kolom comment share ke teman-teman anda video saya apabila bermanfaat bagi teman-teman anda terima kasih yang belum subscribe subscribe dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati